What's up, Mamang? Balik lagi sama Bang Lubang Alex Oke, temen-temen hari ini kita akan lanjutin PUBG Mobile-nya Yang seperti yang gue bilang di episode sebelumnya ya guys Kita tidak ada season 20 dan kita ke-reset ke season 1 Apa tuh bang season 1? Jadi sekarang kita memasuki fase pengulangan guys Kita tidak ada season 20, tidak ada season 21, kita kembali ke season 1 Jadi sepertinya PUBG mau ngebalikin season-nya ini ke season 1 guys Dan Royal Pass-nya pun juga akan mengikuti season-nya itu guys Jadi banyak sekali disini yang berubah menurutku ya Dan di update-an kali ini, kalian sudah lihat ya sebelum PUBG Season ini sudah update Kalian sudah lihat disini mereka itu rombak besar-besaran dari segi mekanik gameplay Dan segala macam sensitivitas rombak besar-besaran Jadi ini adalah sesuatu yang sangat baru Tapi menurutku disini Royal Pass-nya aku sudah lihat guys Tapi aku belum beli den, sekarang kita akan buka semua Aku agak bingung aja guys, disini guys Disini Royal Pass-nya cuma sampai urutan 50 saja gitu loh Aku nggak tahu Tapi ada gosip katanya nanti season-nya itu dibagi 2 gitu guys Jadi kan biasanya kan 1 season, 1 Royal Pass nih sampai 100 Jadi nanti kita selama 1 periode season ini Akan dibagi menjadi 2 Royal Pass Emang membingungkan? Aku juga bingung guys Kenapa bisa begitu loh Kenapa bisa begitu Royal Pass-nya gitu guys ya Dan disini kita lihat ya Mentok sampai di RPS 100 saja ya guys ya Disini tidak ada lagi Dan ada kemungkinan nanti mungkin 1 bulan kemudian Akan ada 50 lagi Royal Pass yang akan keluar Gitu, aku belum dapet bocorannya sih Jadi kita langsung lihat aja guys ya disini ya Oke, dan dari segi hari... Oh, sebelumnya kita nonton filmnya dulu ya guys ya Oke, oke Oke Next Stalker, oke Kita pengen tahu bro, pasti kayak apa sih Oke Oke Tag era gitu Gue gak ngerti tag era maksudnya apa Kita screenshot dulu ya Oh, gak ngerti aku guys Tapi mungkin ini maunya jadi futuristik Sedikit ada aura-aura cyberpunk gak sih guys? Bener gak sih temen-temen semua yang ada di rumah ya? Sedikit ada aura-aura cyberpunk ini guys Sepertinya ya Oke, kita lihat disini guys ya Royal Pass Kita langsung aja upgrade Pass Dan seperti biasa guys ada dua lagi Elite Pass dan Elite Pass Plus Ada dua kiri kanan Tapi disini yang menarik adalah harganya lebih murah Daripada biasanya temen-temen semua ya Tuh, lihat tuh ya 360 dan di sebelah kananku 960 Ini lebih murah daripada biasanya guys Kalau biasanya itu kalau gak salah yang sebelah kanan itu 1.800 kalau gak salah ya Aku lupa Lupa guys 1.800 atau 2.000 ya Temen-temen yang bisa jawab langsung komen di bawah aja ya Sekitar segitulah ya Oke Dibilang Oh, kita langsung beli yang ini aja Yang 1160 ya kan Oke, kita beli Oke, kita sudah Memasuki Elite Royal Pass terbaru ya Oke Langsung ke level 15 guys Jangan kita collect dulu ya Oke, jadi kita collect dulu Kita purchase rank lagi Apa purchase rpactivity Blah, 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 blah Oke, same value Blah, blah, blah Oke Purchase rank Jadi kita akan membeli rank Sampai mentok ya guys Sampai mentok Kita lihat sampai mentok Sampai berapa nih Dan berapa UC gitu kan Kita perlu Oke, kita lihat disini tadi 1.000 Eh, sorry 900 500 UC Tambah 3.500 guys Jadi Season kali ini Murah ya guys Cuma sekitar 4.000 UC Kalian bisa mendapatkan Royal Pass Full Max rank guys Dan kalian bisa memaksimalkan Nanti di mission Biar Royal Pass kalian Makin besar gitu kan Selama kalian Mengerjakan misi Oke, kita beli ya guys ya Oke Langsung ke level 50 Pak Oke, siap Siap Langsung ke level 50 guys Oke Oke, kita sudah Dapat semua nih Kita collect dulu ya guys ya Dapatin Oke, yang pertama nih Tidal War God Set Nah, ini ada Ada ini guys Aku dapat bocoran Katanya nanti Exus terbaru Itu gak lama lagi keluar Dan Modelnya tuh kayak Poseidon guys Kayak Dewa Laut Yunani gitu ya Kayak Poseidon Kalau kalian nonton Apa tuh Nonton Avenger ya Atau Apa ya tuh guys Avenger bener Ada yang Dewa Lautnya kan Itu mirip banget Sama dia Kostumnya guys ya Mirip banget sama dia Dan itu bakal keluar Sebentar lagi pak Gak lama-lama itu guys Oke Kita lihat ya Dapat Senjata sama M16 Oke Oke, di positif bawah kita lihat Dapat Royal Pass Dan juga Ini apa sih guys RP Badge Oh, M1 Oke Kita Gak perlu berlamat Oke, disini ada Pilihan UC atau G Gue pilih UC aja sih guys Gak apa-apa Gue pilih KSB Cuman 80 UC guys Gue pilih KSB Oke, lanjut lagi Dapat Dapat Apa, kupon Dapat topeng Title War 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 Oke Lanjut lagi Dapat duit 1000 Oke Tadi kita sudah pilih defaultnya UC Jadi kita dapet UC ya Dapat Kok jelek-jelek Ya guys ya Jadi gitu guys Kalau aku tuh Ngeliat barang Bagus atau jelek di PUBG Aku jujur guys Aku bilang Kalau ini jelek ya jelek Kalau ini bagus ya Bagus gitu loh Dapat helm Oke, helmnya begitu guys Palanya tuh begitu ya Tema-temanya udah mulai bawah laut kan Underwater guys Karena Poseidon tuh dewa laut guys Nanti makanya Exitnya bakalan jadi dewa laut gitu Udah teman-temannya underwater nih pak Oh Kali 2 Apa kali 2 tadi Oke UC lagi Itu gak usah diambilin lagi Ini aja guys Yang diambilin Apa ini guys Avatar Oke Avatar M1 nya Sekarang bukan season 1 ya guys Avatar M1 nya Kita cek lagi ya Motor 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 nih Oke Neon hyper Tapi motor kok udah bagus ya Tidak perlu motor lagi guys Oke lanjut lagi Ada apa lagi nih Ini apa nih guys Apa sih ini Oh RP Ini yang paling gak jelas Semua hidup gue pernah RP Adventure tuh gue gak ngerti pak Gak ngerti dan gak tau guys Oke kita lihat sini jogetannya apa nih Jogetannya Next stalker Oke Kita dapet jogetan terbaru Di season terbaru ini Next stalker ya guys Ya lanjut lagi Ada apa lagi nih pak Oke apa nih Segita apa nih guys Tidal War God Scar L Oke Siap Jadi di season ini gak ada M4 ya Dikasihnya Scar L ya guys ya Scar L Dan yang terakhir nih guys Next stalker set ya Dan next stalker cover Oke Oke siap Kita dapet next stalker set Dan next stalker cover guys Oke Dan kita collect all dulu Yang masih belum Kita ambil ya kan Dapet apa aja nih tuh Banyak banget ya Segala macemnya tuh Oke Ini apa nih Jogetan apa nih Wah ada yang jogetan ketawa kah Oke Ini Groovy Teen Outfit Alien Teknologi Kibiu Terus You see You see You see Parasut turun Rainbow Glider Wah Kok Aku ngerasa Royal Pass kali ini Hampa banget ya guys Coba guys Kita 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 buka dulu deh Di unlock ya Open Oke Bentar guys Kita pake baju Baju Royal Pass dulu ya Coba ya Oke Ini kalanya Elam Atau pake yang ini Terserah Dengan ini sih guys Lebih-lebih nyatu sih Tapi palanya botak gitu ya Oke Topeng ada yang baru kah Oh begini topengnya Siap Aku pake ini ya guys ya Nah Tasnya ada yang baru Ini tas apa ini Bugbox Ini bukan dari Royal Pass ya guys ya Bukan ya Bukan bukan Ini bukan dari Royal Pass Tapi warnanya sama Dari Royal Pass gak sih Oh iya bener deh Royal Pass deh Warnanya sama sih guys Bener gak nih dari Royal Pass Gak gue gak tau ya Koreksi kalo gue salah guys Ornamen yang baru ya apa nih Ornamen yang baru Oh iya sama sih guys ya Kayaknya sih itu sih Oke kita liat senjata tadi Ada automatic sniper levelnya ya Kita liat Kibiu ada yang baru nih Nah Alien Terus Apa tadi guys Scar L Scar L Scar L kita coba OM6 juga ada yang baru guys Kita coba tuh ya Daskamo Oke Yang ini bukan sih Oh iya bener Daskamo Ada tanda satunya nih Scar L Scar L lebih bagus sama Scar L ini pak Lebih masuk guys Daripada Scar L yang ini Nah Ini tuh Di Royal Pass kali ini tuh Dia bikin dua konsep gitu guys Yang gue gak paham gitu Menurut gue ya Biasanya tuh kalo Royal Pass tuh Satu konsep guys Kayak Season kemarin kita kan Konsepnya itu kan Apa namanya Insek ya Insek tuh bahasa Indonesia Apa sih Apa sih serangga Gitu kan Serangga jadi dari Royal Pass pertama Sampai terakhir Dari serangga Terus gini Tapi kalo disini Ada dua Apa Ada dua teaser nih Yang gue liat ya Yang kostum yang ini Kita liat Kostumnya Kayak cyberpunk gitu Kayak masa depan gitu Tapi Senjatanya Itu adalah Tidal War God Dimana senjata ini Adalah senjata Yang konsepnya Di bawah laut Atau underwater Ini adalah dua konsep Yang berbeda Dalam satu Royal Pass Dan gue baru menemukan Pertama kali gini Jadi Kalo kalian Kalo kita Diexpect Membelikan semua ini Dan Mau pake barang-barang Royal Pasti gak nyambung guys Ini mah nyambungnya pake ini Pake Scar L Ini pas Scar L Joker tuh Lebih nyambung guys Tuh Ya kan tuh Nyambung banget Warnanya pas banget Ungunya tuh pas banget guys Tuh Oke ada yang baru lagi ya Mele Melenya apa pak Melenya yang baru pak Oke ini ya Stealth Agent Bukan sih Ini mah Bukan sih guys Bukan Bukan Oke mobil ada yang baru kan Motorcycle New Oke yang gini kah Oke Nyambung hopper Kita pake dulu guys Oh Jogetan Jogetan ada yang baru katanya nih Coba Cuk cek cek New Coba kita liat ya Oke Setelah lagi Kita pasang dulu deh guys Kita pasang dulu ya Kita pasang dulu ya Kita pasang dulu Nanti kita coba di Training ya guys ya Gimana sih yang H-h-h-h tadi Kok gak ada guys Hilang guys Lah Ingat lagi hilang pak Wah hilang guys Gak tau guys Yaudah itu aja lah Lalu kita liat parasutnya Next talk parasut Apa sih Next talker tadi tuh warnanya ungu guys Kenapa ini warnanya merah Asli aku Aku Nah Ini sekarang tiga konsep ya pak ya Yang pertama Tidal War God itu adalah konsepnya Underwater Bawah laut Next talker itu ada kayak Next city ya kan Kayak cyberpunk Dan ini kenapa ada Ada Ini tahun baru Cina Ini mah pak Ini mah tahun baru Cina guys Parasutnya Aku bingung Aku bingung Sumpah Aku bingung Kali ini aku bingung banget guys Aku bingung jujur Dia punya tiga konsep berarti ya Tiga konsep warna Yang berbeda gitu loh Aku gak tau guys Dahlah aku pengen ini aja lah Gitu Dia punya tiga konsep warna yang berbeda Gimana tuh guys Oke Yaudah kita coba di training ya Mudah-mudahan kostum ini Kostum ini lumayan sih guys Menurutku sih guys Kostum ini lumayan Bagus sih yang 50 ini Tapi kita gak tau Kita coba di training ya Ini jadi Jadi apa Jadi kayak pinplan gitu loh guys Kostumnya Gimana ya guys Aku Aduh Ini bagus sih Ininya nih Screenshot lu nih Ini bagus sih Yang onge ini lumayan sih guys Menurutku guys Lumayan Bukan berarti bagus ya Kalau waktu ada Royal Pass Yang bagus banget Aku sampe bilang Wow ini keren banget gitu loh Oke kita pake Senjata Apa ya tadi ya Kibiu 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 Coba Kibiu nya mana Kibiu nya mana Oh deh dulu deh guys Kita review dulu deh Senjata ini deh Orangnya nih Kita review ya Disini disini nih Nah Liat guys ya Tuh Ya menurutku oke sih Tidak jelek sih guys Oke 1 sampai 10 Dapet 7 lah dia Poinnya Oke sih menurutku sih ya Oke tuh ya kan Ada bulu-bulunya Ini Sekarang Motifnya tuh Bulu-bulu begini ya Oke sih menurutku sih guys Oke sih Gak Gak apa ya Gak jelek gitu loh Bentar gue screenshot lupa Gak jelek gitu kan Eh pake itu ya Nah kita ambil Skar L dulu guys Karena dia masuk banget Sama Skar L gitu Warnanya masuk banget Sama Skar L Dan Skar L ini kan Udah kapan tau ya guys ya Bukan Skar L baru gitu kan Mana Kibiu 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 Nah Oke kita liat sini guys ya Kibiu nya Nah ini Kibiu Motifnya udah beda lagi guys Gue gak tau nih Motif apa lagi nih Warnanya beda Tadi kan parasutnya warnanya Oren ya Oren warna merah gitu ya Sekarang Kibiu nya warna Hitam Sorry Biru muda Sama Apa sih itu Warna kuning ya Kuning 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 gak niat Apa ijo muda guys Oke guys gitu ya guys ya Tuh Seperti itu ya Tuh guys Tuh gitu senyatanya Oke Tapi kok dibandingkan sama Skar L Itu pas banget pak Tuh Nah maksudku gini guys Kenapa dia gak bikin Skar L Yang motifnya warnanya begini-begini Apakah takut nabrak sama motif Skar L yang ini Nah itu aku gak tau guys Karena Royal pasti warnanya ungu pak Kalau dikasih Skar L warnanya yang berbeda Ya menurutku aneh aja sih Oke kita skripsi dulu guys Nah Gitu sih guys Menurutku aneh aja sih Karena Skar L nya ini seperti ini Oke Kita cek motor ya Cek motornya Cek motor ya bentar ya Kita cek motornya dulu guys Bentar guys OTW kita kesana Nah ini tombol lari udah benar nih Waktu itu tombol larinya gak benar ya guys Ini tombol lari udah benar nih Nah Kita cek motor dulu Mana motornya Mana sih motornya Nah Nah Selama motornya satu motif nih guys Masih satu motif Ini maksudku yang kubilang tadi Bikin Royal past tuh satu motif Karena kita kan mau pake semua senjatanya gitu Skin-skin senjatanya Ini masih satu motif guys Nah Oke lah ini masih bagus lah Menurut gue nih Oke lah Tuh Masih satu motif Masih bagus Jadi Masih bisa di Oke lah gitu loh guys Kalau kita Mau top up Karena tujuannya hal ini Ya Bagus gitu Tapi ya Gak ngerti sekarang konsepnya Sekarang kan Royal past katanya Dibagi dua nih 50-50 ini dua kali Jadi Satu season ini Bakalan udah ada dua Royal past gitu Jadi Yaudah Nah ini masih masuk nih guys Tuh Turun pake Skar L Nah tuh Seperti itu aja guys Oke Temen-temen gitu aja Penilaian ku Terhadap Royal past M1 kali ini guys Menurut kalian gimana Season kali ini Kalian berikan penilaian aja 1-10 guys Dan berserta Alas 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 Alasannya Di kolom komentar ya guys Apakah worth it dibeli Kalian yang menentukan Thank you semuanya Sebenernya nonton Kita akan bertemu lagi Di episode yang akan datang Oke Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax